Hai guys welcome back to my channel kembali lagi bersama aku Riri kali ini agak beda ya hiaynya sambil rebahan gini keliatannya kayak males banget gitu ya tapi emang bener sih guys jadi disini tuh aku pengen kasih tau ke kalian kegiatan aku dikala menunggu malam pergantian tahun baru 2021 biasanya ya kayak gini aja sih guys aku tuh paling kayak rebahan selimutan terus biasanya kayak main handphone ya palingan buka-buka Instagram terus nonton video YouTube sama enggak yang nggak bakal absen sih pasti ngeliat promo-promo Shopee guys sumpah ya produk-produknya tuh bikin ngiler banget karena aku tuh kayak aduh kalau udah ngeliat Shopee tuh kayak lupa waktu gitu tau gak sih guys kalian juga gitu gak sih kayak aku sampai aku tuh lupa padahal aku tuh udah ada produk yang aku siapin spesial year and sell buat nemenin dikala aku menunggu malam pergantian tahun baru haruh yaudah deh tanpa pergi lama-lama sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe yuk kita unboxing sama-sama langsung aja kita unboxing disini paketnya guys nah ini dia jadi sebenernya juga ini tuh udah aku buka guys waktu itu buat mastiin isinya ya lengkap atau enggak dan langsung aja disini kita bakal lihat lagi produk-produk yang udah aku siapin untuk spesial tahun baru ini yang pertama ini ada scrunchie jadi emang aku tuh lagi hobi banget ngoleksi scrunchie guys apalagi di Shopee tuh harganya bener-bener murah banget terus juga kayak modelnya cantik-cantik gitu terus selanjutnya disini ada lilin aroma terapi jadi ini tuh kayak enak banget buat relaksasi kita apalagi disini aku belinya yang kayak aroma-aroma lemon-lemon seger gitu deh pokoknya enak banget deh seriusan kalian sih wajib banget beli ini karena ini murah terus enak banget aromanya terus disini juga ada butterfly pea atau teh bunga telang ya kayaknya kalau sambil lilinan tuh enak juga sambil minum teh gitu guys jadi ala-ala gimana gitu aku juga gak lupa buat me time beli di Aewa di compression max jadi ini tuh enak banget dan ini tuh aku juga ada Vesmi saffronnya juga jadi cocok banget deh nanti kita bakal maskeran produk selanjutnya disini ada cermin bulat kecil jadi aku tuh emang gak punya cermin kecil guys jadi kayak pas banget gitu sih menurut aku buat dibawa kemana-mana apalagi disini cerminnya tuh ada karakternya gitu jadi lucu banget warnanya juga pink jadi tambah cute nah bagus banget langsung aja lah aku pengen ngaca rasanya deh ya makum lah cewek kalau udah ketemu kaca pasti genit ya bukan aku doang pasti kalian juga kan oke lanjut ke produk selanjutnya produk selanjutnya disini ada oil control film jadi ini tuh kayak sengaja banget aku siapin soalnya aku kalau main keluar tuh kayak gampang banget berminyak gitu mukanya guys nah kebetulan ragi promo juga kan di sopi makanya langsung aja lah gas kalau lagi promo tuh udah gak usah pake lama-lama langsung aja gas nah ini dia lumayan loh isinya juga banyak tuh langsung aja lah aku pengen pake satu tapi kebetulan disitu muka aku tuh lagi gak berminyak guys aneh banget emang anaknya lanjut ke produk selanjutnya ada fitbar jadi ini tuh kayak cemilannya udah disiapin gitu loh biar lebih mantul dan yang terakhir ini dia DIY kit painting jadi ini tuh enak banget sih guys kita kayak bisa ngelukis tapi udah ada gambar contohnya gitu tinggal ikutin aja deh so langsung aja aku pertama disini bakal bikin tehnya dulu ya guys biar enak gitu kan kita siapin minumnya dulu oke langsung aja aku bakal ke dapur bikin teh kalian jangan kemana-mana ikutin terus ya oke guys langsung aja sekarang disini aku tuh pengen seduh si tehnya ini teh bunga telangnya dan disini aku pake sekitar 5 bunga atau 6 gitu ya pokoknya kita sesuaikan selera aja ini aku bikinnya dicangkir kecil aja guys dan disini aku kasih tau juga kalo si tehnya ini tuh gak ada aromanya sama sekali ya bunganya jadi gak bakal ngeganggu juga kalo misalkan kita seduh tapi ya warnanya jadi keliatan kayak warna bunganya gitu ya kayak ungu-unggu kebiru-biruan gitu tapi gak perlu khawatir rasanya sama banget kayak kita minum teh pada umumnya gitu nah kalo misalkan kalian pengen tehnya manis kalian bisa tambahin gula juga atau mau pake madu juga boleh disini kebetulan aku tuh pake madu ya biar rasanya ada manis-manisnya dikit aku juga gak begitu suka yang manis banget jadi disini aku pake madu aja oke jadi disini aku bakal bikin tehnya dulu buat nanti nemenin aku maskeran dan juga lelinan sambil ngelukis kalian tunggu ya nanti aku bakal kembali lagi selamat menikmati oke guys jadi disini aku udah selesai bikin tehnya dan sekarang disini langsung aja aku pengen siapin maskernya yang tadi yang udah aku kasih tau maskernya DIY decompressant mask dan sama face mistnya itu pengen aku jadiin masker jadi kita maskeran pake air saffron ya oke langsung aja aku pengen ambil mangkok dulu buat naruh maskernya dan nanti aku kembali lagi langsung aja sekarang disini aku pengen maskeran guys pake masker yang udah aku siapin oh ya sebelumnya disini aku juga udah bersihin wajah aku dari bekas make up aku udah pake micellar water dan selanjutnya aku bakal langsung pake si maskernya by the way maskernya aku kayak cuman pake face mist saffron aja guys karena kayak buat biar seger aja ngelembapin kulit aku karena emang tipe kulit aku itu kan kayak yang kering banget gitu loh gak sih sebenernya kombinasi tapi lebih cenderung kekering nah ini kondisinya lagi kering gitu kulit akunya makanya aku bikin masker dari face mist saffron ini biar wajah aku keliatan lebih lembab langsung aja aku pake guys kayak gitu penampilannya sumpah sih ini maskernya lucu banget menurut aku dan langsung aja setelah pake masker kayak gini tuh sempet-sempetnya gaya lagi aku bakal langsung nunggu si maskernya meresap ke dalam kulit wajah aku biasanya sambil nunggu aku palingan main handphone aja guys main game tuh lama-kelamaan gak terasa eh tau-tau maskernya udah kering gitu kan oh iya jangan lupa minum juga teh yang tadi udah dibuat karena ini tehnya bener-bener kayak enak banget buat relaksasi kayak gini tuh aduh sumpah deh ya ini tuh bener-bener me time banget guys kayaknya kalian wajib banget cobain deh serius seru banget gitu loh nah kalo udah selesai minum teh aku langsung rebahan terus main handphone sambil nunggu si maskernya meresap ke dalam kulit wajah aku oke guys nanti aku kembali lagi setelah maskernya kering akhirnya gak terasa udah sekitar 15 menit aku pake maskernya dan aku juga udah selesai main game so langsung aja disini aku bakal lepas si maskernya karena udah kering juga dan dia tuh cepet banget ngeresapnya ya si saffronnya itu enak banget sih wajah aku setelah pake ini keliatan lebih glowing dan juga lebih lembab sih yang pasti ya karena tujuan aku kan pengen melembabkan kulit aku juga disini sumpah rasanya sejuk banget setelah maskernya pake vesmi saffron aku nah kalo udah kayak gini langsung aja disini aku pengen siapin produk selanjutnya yang bakal aku pake lagi tadi kan aku udah siapin painting kit juga buat kita ngelukis aku nanti pengen ngelukis di luar rumah gitu guys biar suasananya juga lebih enak disini aku siapin cemilan lilin aroma sama si painting kit dan langsung aja aku bakal otw ke depan kita bakal ngelukis sama-sama oh iya tehnya juga jangan sampe ketinggalan guys kalian bawa juga ya biar suasananya semakin terasa jadi lebih estetik estetik gimana gitu kan oke aku bakal ke depan dulu ya oke guys langsung aja sekarang disini aku lagi prepare-in buat ngelukisnya aku rapiin dulu barang-barangnya sambil ngecek hp ada notif apa enggak ternyata gak ada sedih banget guys nah ini langsung aja si painting kitnya mau aku buka dan aku cek isinya tuh ada apa aja jadi ini tuh kayak mini painting kit gitu dan ini cocok banget sih buat kita yang suka gabut gitu yang pengen gabutnya lebih produktif ada gambar contohnya juga jadi kalian gak perlu khawatir kalau kalian gak bisa ngelukis ya guys dan disini juga aku mau siapin lilinnya buat nanti dinyalain aromanya bener-bener enak banget guys kayak relaksasi banget sih serius oh iya ini ada suara pesawat sebenernya video aslinya tapi aku mute karena berisik banget nikmatin sore hari sambil nunggu malam tahun baru gitu kan sambil nyemil minum teh terus ngelukis itu bener-bener nikmat banget sih guys kalian bisa cobain juga di rumah ya nah sekarang disini aku pengen nyalain dulu si lilin aroma terapinya sambil menikmati suasana di sore hari dan abis itu sambil ngelukis juga oh my god ini bener-bener enak banget sih kayak relaksasi banget guys apalagi kalau kalian lagi banyak pikiran gitu ya kayak gini tuh bener-bener enak banget guys bener-bener quality time banget nah ini aku lagi preparing si painting kitnya aku lagi buka-bukain aku lagi cek gambarnya oh iya kuasnya juga kita tuh udah disediain gitu ya guys jadi kita tuh dalam painting kitnya udah dapet kuas dua ada yang kecil ada yang buat untuk dasarnya juga terus disini juga udah ada catnya sesuai nomor dan warnanya disitu udah disiapin oh iya jangan lupa kalian siapin wadah juga yang isinya tuh air putih itu bebas air matang atau mentah pokoknya itu untuk campuran catnya juga biar ngeblendnya bagus nanti di canvasnya nah ini aku lagi mulai ngelukis nih guys pokoknya aku bakal selesai lukisannya dan nanti kalian tinggal tunggu ya kira-kira hasilnya kayak gimana gak kerasa tau-tau udah sore aja guys dan ini dia hasilnya tadaaa lucu banget kan jadi kayak gambar anak SD gitu ya tapi gak apa-apa sih guys karena maklum ya aku kan gak yang pandai-pandai banget ngelukis so udah selesai sekarang aku pengen prepare buat persiapan malam bakar-bakar selesai aku langsung mau pajang ngasih lukisan aku tadi dan habis itu aku bakal langsung prepare bantu ibu aku buat nyiapin persiapan bakar-bakar nah itu dia guys hasilnya setelah aku pajang gimana menurut kalian lucu banget ya guys oke aku bakal balik lagi nanti kalau misalkan udah mulai bakar-bakarnya ya kalian stay tune terus nah ini dia guys malam bakar-bakarnya sambil nunggu tahun 2021 aku jadi tukang bakarnya guys gak tau kenapa tega banget semuanya tuh jadi aku lagi bakar-bakar sama keluarga aku dan ini bapak aku dia baru pulang dari Medan makanya dia karoken tuh lagi happy-happy-nya seneng banget gitu kan biarin aja biar dia istirahat dulu kan nah ini ada abang aku jadi buat yang belum tau aku itu dua bersaudara jadi aku punya abang jadi tadi dia yang udah nyiapin bara apinya dan dia tinggal nunggu ikannya mateng makanya aku disuruh bakar nah yang megang kameranya ini tuh ibu aku guys jadi dia gak masuk frame nah tuh ini dia tuh ikannya lagi aku bakar aduh gak apa-apa deh bakar-bakarin ikannya yang penting makan nah ini kita lagi pada makan nih ceritanya makan ala-ala di kondangan gitu ya aslinya ini tuh ada kayak lagu di kondangan gitu guys yang lagu sabi lulungan atau apa gitu pokoknya lagu Sunda deh tapi aku mute karena aku takut kena copyright gitu ya ini kita lagi pada makan nikmatin hasil bakaran aku gitu kan enak banget deh pokoknya kalau punya keluarga yang masih lengkap kayak gini kita bisa kumpul sama-sama kompak ini dia ini tinggal detik-detik akhir gitu kita udah pada selesai makan udah pada kenyang tinggal nunggu deh nanti pergantian tahun finally selamat tahun 2021 guys semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan semoga cita-cita dan doa-doa baik yang kita harapkan bisa terkabul amin-amin yang robal alami oh ya btw ini kelihatan kayak bocil banget gitu ya main kembang api tapi gak apa-apa guys ini nostalgia gitu ya dan sekali lagi happy new year cheers